Pemirsa diduga tidak bisa berenang, seorang bocah tenggelam di aliran sungai Cisangkui, Katapang, Kabupaten Bandung pada Rabu Petang. Korban tenggelam saat bermain di aliran sungai dengan belasan temannya. Hingga kini tim gabungan masih berupaya melakukan pencarian korban di lokasi awal korban berenang. Rabu Petang warga desa Pangauban, Kejamatan Katapang, Kabupaten Bandung digemparkan dengan peristiwa hilangnya seorang bocah yang diduga tenggelam dan hanyut di aliran sungai Cisangkui yang merupakan anak sungai Citarum. Ayahanda korban yang langsung menuju lokasi kejadian tak kuasa menahan tangis saat mengetahui anak kesayangannya belum bisa ditemukan. Tim gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Kepolisian berupaya melakukan pencarian korban dengan peralatan manual di lokasi awal korban hilang. Aliran sungai yang sangat dekat dan mengarah ke sungai Citarum ditambah arus yang deras mempersulit proses pencarian. Menurut Kapolsek Katapang, Kompol Kolza Sahartono, saat kejadian korban tengah berenang bersama 16 orang temannya di aliran sungai tersebut. Namun diduga korban yang tidak bisa berenang menyebabkan korban tenggelam dan tidak kembali ke permukaan. Diduga karena tidak bisa berenang, dia terbawa arus aliran sungai atau anak sungai Cisangkui. Dari laporan yang kami terima, diperkirakan kejadian sekitar pukul 14.30. Dari keterangan yang kami dapat di lapangan, bahwa korban ini terbawa arus bersama, pada saat itu berenang bersama 16 teman-temannya. Sementara menurut Camat Katapang, Yani Suhardi, aliran sungai tersebut memang kerap kali digunakan bermain atau berenang oleh warga setempat, terutama anak-anak. Kecamatan seperti apa, Pak? Terima kasih. Terima kasih.